Apa benar Bas gak tau Mas Dipta ada dimana? Atau selama ini Bas memang menyembunyikan fakta kalau Mas Dipta memang masih hidup? Pelan-pelan, Pak. Ayah. Eh, Fer. Kamu duluan, ya? Kamu duluan, ya? Kamu duluan, ya? Hati-hati, Pak. Oh, sati-hati, Pak. Hati-hati. Oh, sepapalahnya, Pak. Ingin Luna mau dibawa kemana, Mas? Pulang atau rumah sakit? Langsung rumah sakit aja, Tak. Nanti besok ada apa sama Luna. Langsung sekali ditanangi sama dokter, ya? Ya udah. Opa, Mama gak apa-apa, kan? Ya, Syok, Mama kamu gak apa-apa. Kita doain aja, ya? Ya, Pak. Masuk mobil, yuk. Pelawasan aja, ya, Mas. Mama... Mama nyabut-mangut, Mak. Sava, sayang. Mama gak apa-apa, sayang. Mungkin Mama lagi kecapean. Sava gak usah khawatir, ya? Kita bawa Mama ke rumah sakit, ya? Yang Mamanya dicek. Ya, sayang, ya? Mama... Mama... Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Luna jadi begini? Kenapa sampai dia tiba-tiba pinggisan begitu? Kayaknya Luna terlalu sedih, Mas. Karena Bas gak dateng-dateng. Iya. Kayaknya begitu, Tak. Apalagi sekarang, Bas sama sekali gak bisa dihubungin. Sama sekali gak ada kabar lagi. Saya jadi khawatir takut terjadi apa-apa sama dia. Ya. Udahlah. Tapi yang paling terpenting sekarang, kondisinya Nuna. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Ya? Jamil, mau penyelim yang ngebut lagi ya. Tapi tetap hati-hati. Baik, Pak. Mama bangun. Mama jangan sakit. Mama bangun. Mama jangan sakit. Udahlah. Udahlah. Nun. Nuna. Kamu gak apa-apa kan, Mak? Ah, Fair. Kok aku bisa ada di mobil? Nuna. Kamu tadi baru aja pingsan. Sekarang kami semua membawa kamu ke rumah sakit. Aku gak apa-apa, Mak. Lebih baik kita gak usah ke rumah sakit. Tapi, Nak. Kamu beneran gak apa-apa. Lebih baik sekarang kita pulang, Mak. Pak, jadi kita langsung ke rumah sakit atau pulang, Pak? Kita pulang aja, Mila. Baik, Pak. Mama. Mama. Mama, kenapa? Mama gak apa-apa. Mama gak apa-apa. Apa benar Mas Dipta masih hidup? Apa benar Mas gak tahu Mas Dipta ada di mana? Atau selama ini Mas memang menyembunyikan fakta. Kalau Mas Dipta memang masih hidup. Mas Dipta ikut. Mas Dipta. Mas Dipta, Mak. Mas Dipta. Mas Tapu. Pada Mas Tapu. Di depan ada motor ugalan-ugalan, Pak. Ya, tapi tetap hati-hati. Ini banyak penumpang di belakang lho. Ya, iya, Pak. Nuna dan yang lainnya sudah kembali pulang. Mereka nggak menunggu aku di restoran. Pasti Nuna kecewa karena aku belum sampai sana. Tapi aku nggak bisa menghentikan mereka. Ya, kalau aku berhenti, nanti orang-orang ini pasti akan mencelakai Nuna dan semuanya. Aku nggak mau itu terjadi. Sial. Mereka terus saja mengejarku. Aku harus segera menyikirkan mereka terlebih dulu. Kamu sebenarnya kenapa? Kenapa kamu sedih banget kayak begini? Kamu cerita sama Mama. Nah, kamu beneran nggak apa-apa. Kamu beneran nggak mau ke rumah sakit aja. Apa? Apa? Fer? Beneran nggak apa-apa. Mendingan sekarang kita pulang aja. Aku mau istirahat. Saya sudah berusaha untuk membuat hal ini bukan menjadi kepanikan yang baru. Tapi tetap saja nggak bisa. Dan sekarang Marco sudah kabur di penjara. Ini masalah yang besar sama Endra. Padahal saya dan tim sudah berusaha sekuatan agak untuk menjembloskan Marco ke dalam penjara. Bahkan Marco nyaris saja menghabisi nyawanya Dipta. Dan membuat Dipta harus operasi rekonstruksi wajah menjadi pascara. Tapi dia tetap saja kabur. Permisi, Dan. Ada apa? Dan, saya dan anggota tim yang lain menemukan sesuatu hal yang nggak beres. Apa itu? Tempoh hari saya sempat meminta Bas untuk memasangkan alat pelacak di motor yang baru Bas pakai kemarin. Dan juga di mobil keluarga ini, Pak Wibowo. Ya, betul. Ini, Nen. Ini adalah titik alat pelacak yang saya pasangkan di motornya Bas. Terlihat jelas. Bas bergerak sangat cepat. Dan sama sekali tidak mengarah ke restoran Samudera. Padahal seperti yang kita dengar kemarin. Kalau dia ingin merayakan tahun baru bersama Nuna di restoran Samudera itu. Ya, benar sekali. Lalu, ada kelayanan apa lagi? Dan titik ini, Nen. Titik ini adalah alat pelacak yang dipasangkan di mobilnya Pak Wibowo. Seperti yang kita lihat sendiri, Nen. Mereka mengubah rutinnya. Kembali ke rumah mereka. Sementara Bas, Bas terus bergerak ke arah yang berbeda. Padahal tadi saya sempat lihat, Nen. Kalau kedua titik ini saling berpapasan. Tapi mereka nggak berhenti, Nen. Malah Bas semakin bergerak jauh dan mempercepat motornya. Bas sepertinya dalam masalah, Komandan. Peladu yang bergerak sangat cepat dan rutin berubah, Komandan. Sepertinya Bas sedang menghindari sesuatu, Nen. Saya cukup untuk hubungi, Bas sekarang. Kasus sinyal. Teleponnya nggak diangkat sama Bas sekarang. Ki, kasih tahu semua tim untuk segera bersiap semuanya. Kita langsung menuju ke titik Baskara ini. Baskara harus di-backup dengan kita. Siap, laksanakan sekarang. 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 Berikan order, tatipnya kuj takinginya Sekarang. Terima kasih. Sekarang. Keensi. Sekarang. Sekarang. kalian sudah siap semuanya siap dan periksa lagi persenjataan kalian dan lihat ini dan alat pelacak yang kita pasangkan di motor lebar sekarang terhenti di titik ini Baskara masih belum mengangkat handphonenya dan ini warning biasanya dalam situasi seperti apapun Baskara tidak pernah melakukan ini pada saya dan Firasat saya mengatakan Baskara dalam bahaya kita segera kesana semuanya bergerak sekarang siap dan cepat 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih